selamat menikmati selanjutnya satu contoh, tampilan menu dari STB Goldshard, tepatnya Goldshard Sonic dan di merk apapun, kita pasti akan menuju search atau pencarian fungsinya adalah untuk mencari gelombang secara otomatis ataupun manual untuk menemukan siaran TV digital yang kita inginkan biasanya pertama kita akan masuk di menu pencarian ini kita tekan OK dan kita saksikan, disitu ada tulisan bermacam-macam untuk pertama search mode ini DVB-T2 yang betul ya kadang ada yang salah ke DVB-C nah disini tidak akan menemukan siaran dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang location code disini adalah code post ya, untuk bahasa Indonesia code post ini biasanya lingkup wilayahnya kecamatan oke sepenting apakah kita untuk mengisi code post ini kenapa code post ini kok berada di pencarian program padahal kan tidak ada hubungannya ya meskipun ini kita kosongkan untuk code post kita tidak mengisinya ini siaranya pun yang tertangkap sama saja dengan kita mengisi code post ini ini fungsi sebenarnya dari code post adalah ada hubungannya dengan fitur yang ditanamkan di dalam STB ini ini pemerintah mewajibkan semua STB TV digital di dalamnya ada fitur EWS ya atau early warning system ini ada hubungannya dengan BMKG dimana BMKG jika terjadi bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan lain-lain nanti akan ada peringatan yang berbunyi karena di dalam STB ini ada buzzernya jadi saat terjadi bencana alam maka otomatis dari STB ini akan mengeluarkan suara sirine atau peringatan bahwa telah terjadi gempa atau bencana alam di sekitar lokasi kode yang kita isi misalnya ini kode disini adalah 54363 kita isi dan kita tekan OK ini sebenarnya fungsinya bukan untuk mencari siaran di sekitar kita ya bukan mencari siaran TV digital namun untuk menentukan lokasi pada saat nanti terjadi bencana alam maka EWS atau early warning system yang tertanam di STB ini akan memberikan peringatan kepada kita jadi akan meminimalisir terjadinya korban karena sebelumnya telah terjadi peringatan dari STB ini lalu kapan pengaktifannya? dari berita yang sudah ada bahwa pengaktifan dari EWS atau early warning system atau peringatan dini terjadinya bencana ini akan aktif setelah analog switch off resmi diperlakukan pemerintah Indonesia yaitu setelah tanggal 2 November maka BMKG akan memperlakukan early warning system ini di semua STB yang beredar di Indonesia oke semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati